Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat peternak, pecinta ungas dan hobis dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap diberikan limpahan keberkahan, kemudahan, kesuksesan dan yang sakit Semoga cepat diberi kesembuhan, amin amin ya robbal alamin Oke, kali ini kita akan meracik pakan ya Meracik pakan yang bahannya agak beda dari biasa Ada tambahan sedikit Ini fungsinya buat protein dan energi metabolisme yang sangat-sangat tinggi Dan merupakan satu hijauan Oke, inilah hamparan luas sawah ya Sawah yang luas dan dipenuhi dengan tumbuhan ini Bukan padinya ya, bukan padinya Tapi di sela-selahnya itu ada tanaman yang namanya azola Mikropil ya Dan lemna minor Oke, dia ini bercampur ya Lemna dan azolahnya bercampur Karena ini di sawah tumbuh bebas saja Di usia padi yang seperti ini Ini sangat berlimpah Berapa kilo atau berapapun yang kita mau adanya ya Langsung saja kita serok kita ini Kita ambil Ini bersih ya, bersih airnya Dan nutrisinya pasti lebih tinggi Daripada yang di kolam-kolam terpal itu Ya, kenapa? Karena dia tumbuh di alam bebas Dan nutrisinya sangat-sangat tinggi Oke, langsung saja ke bahan-bahan padatnya Apa itu? Yaitu tiga bahan padat kita ya Yaitu dedak jagung yang paling bawah itu Konsentrat Dan Dedak padi Dan ini adalah Dua kilo Dua kilo gabungan dari azola 80% Dan lemna minor sekitar 20% Ya Lemna minornya kenapa begitu? Sedikit Karena lemna minor kita pakai untuk DOC saja DOC Karena dia lebih Sedikit Dan serat kasarnya lebih rendah Daripada azola Kita pakai azola untuk ayam dewasa Tapi ini lemnanya nempel Jadi tidak apa-apa Sekitar 20%-an disitu Oke, ini dedak jagung ya Paling bawah Oke, cairannya dulu nih Cairannya dulu Cairannya dulu ini sekitar 1 liter Lebih sedikit ya cairannya Dan itu mineral Sedikit Sisa sedikit STM Itu 1 liter 25 mili Kayaknya itu Cairannya ya Kita tambahkan untuk Sekitar 7 kilo Pakkan nanti Kita sekitar Ya STM bus ini Kita tambah Sekitar 40 mili Takaran STM itu Bebas saja Terganti kita mau pakai berapa Jangan berlebih juga Saya pakainya 40 mili Untuk sekarang Karena ini kita akan pakai Untuk pakan Semi-fermented Pakan ini kita Semi-fermented Kenapa? Karena pakan fermentasi kita Belum cukup 3 hari Jadi kita Racik pakan yang semi-fermented Dan cairan yang di bawah tadi itu Kita pakai Probiotic router 5 mililiter Dan gula aren 10 mililiter Untuk 1 liter Lebih sedikit Untuk 7 kilo Hampir 7 kilo Pakan ini Oke ini Dedak jagung yang paling bawah Kita hampar yang paling banyak Di bawah itu Sekitar 2,5 kilo Dedak jagung halus Dedak jagung 2,5 kilo Ini dedak Padi halus Dedak padi Atau bekatul Dedak padi Ini 1,5 Jadi sudah 4 kilo Dan konsentrat petelur Ini kita Kita peruntukkan Untuk ayam Dewasa Untuk indukan Dan ayam petelur Kita Makanya kita pakai Konsentrat petelur Ini 0,75 kilo Enggak sampai 1 kilo Kalau untuk Pembesaran Kalian pakai 1,5 kilo Konsentrat pedaging Saja Karena ini Ayam Dewasa saya Sudah Lebih banyak Daripada Ayam yang Grower Ayam yang Lagi tumbuh Dewasa Jadi Saya pakai Konsentrat petelur Kita racik Kita haluskan dulu Kita homogenkan dulu Jadi ini sudah Sekitar 4 kilo Tambah 4,75 kilo Hampir 5 kilo Ya Oke itu Komposisinya Bang Kenapa bang Tidak cukup 1 kilo Itu konsentrat petelur Tenang saja Karena protein Dari Azolla Dan lemnya Ini sangat Sangat Tinggi Azolla Itu minimal 20% Proteinnya Serat Kesarnya Seratnya Tinggi Juga Terus Apalagi Energi Metabolisme Luma Yang tinggi Apalagi Silemnatu Lebih tinggi Daripada Azolla Jadi Takarannya Gini saja Bos Ya Kalau mencari Nilai proteinnya Energi Metabolisme Dan sebagainya Kalian nonton Saja di video Lain Di video Lain saya Nanti saya Sertakan di Kolom Deskripsi Cara menghitung Energi Metabolisme Dan protein Pakan Racikan Oke Ini kita Campur Sairan Kita Oke 3 centong Itu 1 liter Ini 1 liter Lebih sedikit Oke Oke Kita harus Ini nantinya Jadinya akan Lebih basah Daripada Pakan saya Yang biasa Karena Lemna Dan Azolla Yang tadi Itu Setelah kita Tiriskan Masih basah Masih basah Kandungan airnya Memang tinggi Jadi Wajar lah Kalau hasilnya Lembab Ini pakan Semi-fermented Kita langsung Kasih Ke Ayamnya Langsung Tanpa kita Fermentasi lagi Ini contoh Pakan semi-fermented Kita Jika pakan Fermentasi Kita Belum siap Oke Kita Campur Yang Menggumpal Menggumpal Itu Tapi Susah Untuk Dihaluskan Lagi Karena Dia memang Basah Jadi Susah Tetap Menggumpal Jika Diaduk Lagi Jadi Kita Pisahkan Sebisa Mungkin Nanti Ayamnya Juga Akan Ceker Ceker Dia Langsung Jadi Tidak Masalah Tidak Terlalu Homogen Oke Kita Langsung Takar Buat Beri Ke Ayam Jadi Ini Sangat Meningkatkan Produksi Telur Ayam Terus Terang Sangat Terbukti Di Farm Sangat Luar Biasa Lemna Dan Azolla Ini Untuk Lemnanya Khusus Kita Buatkan Videonya Untuk Ayam Ayam Lepas Dari Lima Hari Setelah Lima Hari Dan Setelah Tujuh Hari Kita Beri Campuran Pakan Fermentasi Lemna Dan Bahan Yang Lain Akan 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 Kita Upload Di Video Berikutnya Ini Kita Titik Beratkan Ke Azolla Karena Serat Kasar Azolla Tinggi Jadi Buat Ayam Kecil Susah Banget Untuk Diserap Ya Jadi Kita Khususkan Untuk Ayam Dewasa Saja Ini Ayam Arab Kita Untuk Petelur Konsumsi Kita Jual Untuk Hasilnya Untuk Pakan Ayam Sekandang Oke Ini Dia Bentuknya Sangat Sangat Disukai Ayam Oke Ayam Dewasa Sangat Sangat Gemari Ini Oke Kita Menuju Ayam Yang Lain Ya Jenis Ayam Apapun Ya Ini Bulu Ini Filipin Kita Bangkuk Juga Suka Suka Sekali Oke Takarannya Itu Ya Sofya Karena Ada Yang Bertanya Tentang Lemna Dan Azolla Bos Gimana Ya Ini Takaran Saya Kayak Gini Itu Kayam Ayam Dikadang Saya Oke Sekian Dulu Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Revo Tidak Tidak Tidak